Badan Narkotika Nasional Kabupaten Okutimur selasa siang melakukan tes urin terhadap pegawai balai pengelolaan transportasi darat wilayah 7 Sumselbabel, Kementerian Perhubungan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Batu Kuning Batu Raja. Tes urin tersebut dilakukan secara mendadak dan mengejutkan para pegawai terminal Tipe A Batu Raja. 35 pegawai pemerintah non-PNS Terminal Tipe A Batu Kuning selasa siang mendadak di tes urin oleh BNNK Okutimur. Tes urin tersebut dilakukan di kantor Kementerian Perhubungan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Batu Kuning. Sejumlah pegawai nampak terkejut dengan tes urin tersebut, bahkan ada pegawai yang sulit untuk membuang air kecil sebagai bahan tes urin. Kepala Terminal Tipe A Batu Kuning, Denny Pirsando, mengungkapkan tes urin sengaja dilakukan terhadap 35 pegawai non-PNS di Satpel Terminal Tipe A Batu Kuning Oku. Sebagai salah satu syarat untuk perpanjangan kontrak bagi pegawai non-PNS, ia ini harus bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya. Terus nanti hasil dari sini akan diapakan? Untuk hasil disampaikan ke Dertian Perhubungan Darat, pertama kali disampaikan ke Dertian Perhubungan Darat, pertama kali disampaikan ke Dertian Perhubungan Darat. Hasil tes urin akan disampaikan kepada instansi terkait dan pada narkotika nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dari Ogan Komering Ulu, Wideri Agustino, AINews melaporkan.